Halo teman-teman semua, selamat datang ke YouTube channel saya. Di video ini saya akan membahas tentang bridging visa untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya. Karena saya mendapatkan pertanyaan di komen atau di DM di Instagram terkait bridging visa untuk ke Australia. Nah sebelumnya, apa itu yang namanya bridging visa? Bridging visa itu adalah visa yang menjembatani antara visa yang sekarang atau saat ini dan ke visa masa datang. Jadi misalnya teman-teman akan apply visa student dari work and holiday visa. Kemudian ketika masa work and holiday visanya selesai, teman-teman akan langsung visanya menjadi bridging. Ketika visanya habis, lalu bridging itu akan penentuan apakah si student visanya bakalan granted atau enggak. Jadi enggak yang langsung straight no atau straight yes, maka itu ada yang namanya bridging. Nah bridging visa itu ada macam-macam tipenya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah ini mungkin menimbulkan pertanyaan dan kebingungan ya. Jadi visa bridging apa nih yang akan saya dapati? Nah jadi ini semua case by case bakalan beda setiap orang. Pada umumnya, orang itu akan mendapatkan bridging visa yang A. Jadi ketika teman-teman ada di situasi WHV-nya mau habis nih, tapi teman-teman mau apply student visa di Australia atau onshore. Nah ketika teman-teman udah tau nih, udah keliling gitu kan ketika masa WHV gitu kan, udah ngeliat-liat sekolah misalkan. Oh aku suka nih sekolah yang ini gitu kan, kepengen jadi chef atau sekolah kukeri di sini misalnya. Nah kemudian bisa apply gitu ya ke student visa, kemudian teman-teman akan mendapatkan yang namanya bridging visa tersebut. Nah bridging visa itu adalah masa penentuan ketika menentukan visanya diterima atau enggak gitu ya. Jadi kurang lebih setiap orang itu beda-beda ya. Berapa lama bridging visa itu akan dipunyai atau dimiliki. Yaitu bisa satu bulan, bisa dua bulan, itu semua tergantung setiap orang case by case bisa beda gitu ya. Nah ketika masa BVA atau bridging visa A gitu ya, teman-teman punya legalitas untuk bekerja di mana sesuai dengan visa work and holiday yang saya contohkan gitu. Jadi work and holiday teman-teman punya full time, maksudnya punya full ride gitu ya, hak untuk bekerja gitu ya, tidak ada restriction. Jadi ya teman-teman ketika bridging itu bisa bekerja sebagaimana selayaknya WHV. Nah sekarang pertanyaannya kalau teman-teman misalnya adalah seorang turis gitu ya atau visitor visa dan kemudian teman-teman mau apply student visa yang ada di Australia. Jadi teman-teman datang dengan visa pengunjung, kemudian teman-teman cek sekolah, oh saya suka nih sekolah di sini misalkan sekolah apa ya, kayak konstruksi atau misalkan sekolah IT, tech dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian teman-teman apply di onshore gitu ya, dan itu melihat dari visa yang sebelumnya. Kalau visa yang sebelumnya adalah visa turis, maka teman-teman ketika bridging itu tidak boleh bekerja karena mengikuti visa yang turis. Itu setidaknya yang saya tahu ya, of course kamu bisa double check ke agent dan migration lawyer kamu gitu ya, apakah kamu boleh bekerja atau enggak. Siapa tahu kamu ada yang namanya kayak exemption lah gitu, kayak pengecualian gitu ya. Tapi yang saya tahu turis ya tidak boleh bekerja dan ketika bridging pun tidak boleh bekerja gitu ya. Nah, balik lagi nih ke bridging visa yang A. Nah, ketika kamu memiliki bridging visa, itu saya sarankan sebaiknya stay di Australia karena memang walaupun kamu bisa traveling kemana-mana gitu ya, tapi amannya gitu ya, untuk bisa bikin aplikasi kamu yang berikutnya bisa lolos gitu ya visanya, sebaiknya stay lawfully in Australia dan patuhi peraturannya kalau boleh bekerja. Ya bekerja dengan sesuai restriction ya, kalau memang ada restriction dan kalau tidak ya berarti tidak boleh bekerja untuk mempengaruhi keputusan visa kamu ke depannya gitu ya. Mungkin kamu kalau nyolong-nyolong, mungkin kamu pikir enggak ketahuan, tapi siapa tahu, who knows, kamu bisa ketahuan juga gitu ya. Nah, itu bahasan untuk yang tipe A ya. Nah, kemudian yang tipe B itu adalah ketika kamu misalnya kepingin ke luar Australia gitu ya, ketika masa bridging visa kamu sedang berlangsung, misalnya kamu bridging visanya lama banget nih, udah sebulan, dua bulan, enggak keluar-keluar juga visanya. Sementara kamu immediately harus ke Indonesia karena misalnya ada anggota keluarga yang sakit atau misalkan pokoknya mendadak lah, emergency gitu misalnya gitu ya. Kamu bisa apply ke bridging visa B gitu ya. Jadi, ketika kamu ada di punya visa B gitu ya, bridging visa B, kamu bisa keluar in and out, apa namanya, keluar dari Australia dan kamu bisa masuk lagi dengan menunjukkan kalau kamu punya atau apply bridging visa B. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang DM dan bertanya di YouTube channel saya yaitu lebih ke bridging visa A dan B gitu ya. Nah, kebingungan antara boleh nggak nih datang ke Indo ketika saya punya visa A gitu ya. Nah, of course tadi sudah dijawab ya, jadi teman-teman mesti apply dulu ke visa yang B, kemudian baru bisa terbang ke luar Australia, salah satunya ke Indo pastinya ketika masa bridging visa. Nah, sekian video ini saya akhiri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari kebingungan teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe ke YouTube channel saya atau bisa follow di Instagram di atnura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye!